Asian Paragames 2022 Event olahraga di Fabel terbesar se-Asia Tenggara Asian Paragames 2022 30 Juli sampai 6 Agustus Live di iNews Sebuah gedung kosong tiga lantai di Tanah Abang, Jakarta Pusat di hari tadi terbakar Kobaran api membakar sejumlah barang yang berada di lantai satu gedung yang dijadikan tempat penyimpanan gerobat pedagang kaki lima Saat kejadian di lokasi tidak ada aktivitas apapun Warga mengaku api tiba-tiba saja muncul hingga membesar Jadi tadi pas kejadian ada aktivitas nggak dijadikan? Udah nggak ada, nggak ada siapa-siapa Nggak ada orang ya? Iya nggak ada orang Kan ada suara ledakan atau apa gitu? Nggak ada Kebakaran di tempat ini adalah gedung kosong Yang di bawah ini ditempatkan ukas perdagang-perdagang Setelah mereka berdagang, barang-barangnya ditupuk di sini Kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan setelah petugas mengerahkan 4 unit mobil pemadam ke lokasi Dari Jakarta, Fenra Kurniawan, Ayus melaporkan Dari Jakarta, Fenra Kurniawan, Ayus merah Selamat menikmati